Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agama Yakult Kolil Komas memaparkan sejumlah aturan vaksin dan karantina bagi calon jama' umroh dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menak memastikan pemerintah Arab Saudi mengakui penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Bagi jama' umroh yang berasal dari luar Arab Saudi dan telah menerima vaksin yang diakui oleh Arab Saudi dengan dosis lengkap, diperbolehkan langsung melakukan umroh tanpa karantina. Bagi jama' umroh yang berasal dari luar Arab Saudi dan telah menerima vaksin yang diakui oleh WHO dengan dosis lengkap, diwajibkan melakukan karantina selama 3 hari. Dan dalam masa karantina tersebut, dalam kurun waktu 48 jam, diwajibkan melakukan tes PCR dan setelah dinyatakan negatif, dapat langsung melaksanakan umroh. Otoritas Arab Saudi diketahui mengakui 4 vaksin yakni AstraZeneca, Moderna, Janssen & Janssen, dan Pfizer. Sementara Sinovac dan Sinoparam adalah vaksin yang diakui oleh WHO. Pemirsa Pemerintah bakal mengkaji ulang biaya umroh di masa pandemi agar tidak memberatkan calon jamah umroh. Menteri Agama saat ini merevisi keputusan Menteri Agama No. 177 Tahun 2020 tentang biaya penyelenggaran ibadah umroh referensi masa pandemi. Karena jika berdasarkan keputusan tersebut, biaya umroh adalah sebesar Rp26 juta. Ini sebagaimana juga tadi disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa biaya umroh ini harus dikasih ulang, devaluasi, agar tidak memberatkan jamah. Kapan pemberangkatan perdana jamah umroh ke Arab Saudi? Kita akan tanyakan langsung kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Prof. Hilman Latif. Pak Hilman, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hilman. Pak Hilman, kami ingin langsung bertanya mengenai apakah sudah ada kepastian tanggal keberangkatan perdana jamah umroh Indonesia ke Arab Saudi? Ya, untuk kepastian tanggal, kita baru merancang. Kepastian ini, kita berhasil bersama tekster yang paling utama, yaitu BPI. Kita merancang, dan ya mudah-mudahan seperti ini yang kita harangkan. Baik. Pak Hilman, ini yang nantinya diperbolehkan untuk berangkat melakukan umroh, ini siapa saja, Pak Hilman? Ya, sebetulnya tidak ada pantas hati. Pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Satu. Ya, apa saja, boleh berangkat. Orang-orang yang diperbolehkan harus memenuhi keadaan lainnya, seperti keadaan dan keadaan lainnya. Karena umroh itu juga berikutus, ya untuk umroh itu juga apa-apa yang diterapkan, juga faksisnya, juga COVID-19 dan lain-lain. Jadi, seperti AS-2 memang diperbolehkan untuk diperbolehkan sudah 8-8 tahun. Dan dari situ, kita sudah menunjukkan keadaan yang calon jamaah, sudah sejak tahun tadi. Jadi, kira-kira itu. Baik. Pak Hilman, untuk biaya umroh, informasinya akan direvisi, supaya kemudian ini tidak memberatkan jamaah. Jadinya, biaya umroh ini akan berapa nantinya, Pak Hilman? Secara angka, perubahan kita rilis masih dikaji. Tapi, tambahannya kita upaya nanti. Yang masih kita diskusikan, ya karena PPU merancangkan. Itu berapa lama? awal berangkat, kan ada yang 9 hari, 12, 12, 12, ini kan PPU juga merancangkan. Konferan itu sesuai dengan hasil pengumuman kemarin. Kemarin yang memang hanya 3 hari, ini sudah bisa dikaji. Baik. Pak Hilman, ini kan ada proses karantina ya, yang mungkin akan diberikan kepada jamaah umroh Indonesia yang sebagian besar menerima vaksin Sinovac. Apakah ini artinya nanti bahwa biayanya akan justru bertambah nanti untuk membayar biaya karantina? Atau bagaimana, Pak Hilman? Ini tergantung kepada jamaah umroh akan berbagai kegiatan Oke, baik. Pak Hilman Atif, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Hilman.